Halo Eda Eda, Assalamualaikum, jumpa lagi di channel aku di Lista NST Nah di video kali ini aku mulai dari sini ya Eda Eda, ini di pagi hari kurang lebih jam 7 pagi Nah disini aku lagi mau masak, ini tadi aku peritain rimbang dan juga aku udah iris-iris buncis Nah ini aku lanjut mau iris-iris bawang merah sama bawang putih Eda Eda Disini rencananya aku mau tauco buncis, itu aku campur pakai rimbang dan terong ijo Ini cabainya aku bersihkan dulu Eda Eda supaya nanti aku mau blender Disini udah ada cabai merah, tomat, bawang putih dan bawang merah Ini tinggal kita cuci Nah ini setelah aku cuci, aku lanjut mau blender ya Eda Eda Ini udah langsung kita blender aja setelah kita cuci Oh iya buat Eda Eda semuanya, terima kasih ya yang udah klik video aku Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa ya kalian like, komen, share dan subscribe Nah ini aku lanjut masak, Eda Eda disini aku masak lauknya dulu Disini aku tadi udah ada rebus telur, ini telurnya ada 8 biji karena kita berempat Jadi satu orang itu dua, ini setelah minyaknya panas baru kita masukkan telurnya ya Eda Eda Ini kita gorengnya setelah warnanya agak menguning gitu Eda Eda Ini kita balik dulu ya, karena kan yang bagian bawah sudah mulai mateng Nah ini udah mateng, sekarang kita angkat Sekarang aku mau lanjut goreng sambalnya tadi yang udah kita blender Jadi aku biasanya Eda Eda kalau masak sambal itu blendernya itu aku sukanya yang ada agak kasar sikit gitu Eda Eda Tadi udah aku masukin ya garamnya, jadi aku masukin kurang lebih 1 sendok teh Nah disini aku tambah lagi sama gula putih Disini gula putihnya aku pakai secukupnya aja ya Eda Eda Ini tergantung selera kita masing-masing Nah ini sambalnya udah mateng, aku langsung campur dengan telurnya Nah ini dia Eda Eda laut kita hari ini Ini ada telur sambalado Jadi menu kita hari ini menu sederhana ya Eda Eda Jadi karena di Sibolga itu kan ada laut Jadi menghasilkan ikan laut Jadi kita udah hampir setiap hari makan ikan laut Eda Eda Nah ini lanjut aku mau masak sayur buncis tadi Ini aku tumis bawang putih dan bawang merah Ini aku tumis setelah warnanya berubah agak kekuningan gitu ya Eda Eda Disini aku masukkan lagi ada irisan cabai merah Dan langsung aku masukin tadi buncis terong sama rimbangnya yang udah kita cuci Ini kita tumis-tumis sampai dia layu dan wangi ya Eda Eda Jadi biasanya aku itu kalau makan harus ada sayur itu wajib banget Eda Eda Jadi kalau aku makan gak ada sayur itu kayaknya kayak seperti ada yang kurang Ini aku masukin daun salam Nah disini karena aku ada ikan rebus Jadi aku masukin ikan rebus tiga ekor Tapi aku belah dua Disini aku masukin juga tauco ya Eda Eda Satu senok makan Ini aku tumis-tumis lagi sampai dia matang Nanti aku masukin air sedikit Nah disini aku masukin garamnya sedikit aja ya Eda Eda Dikarenakan kan kita pakai tauco Tauco itu udah asin Dan tadi aku juga pakai ikan rebus Jadi takutnya nanti keasinan Jadi aku memang sengaja kasih garamnya itu sedikit aja Nah ini setelah aku masukkan tadi airnya Ini udah matang Ini tinggal kita angkat Ini ya Eda Eda menu sederhana kita hari ini Aku udah gak sabar makan Nah disini Pak Su udah makan langsung Eda Eda Karena memang udah lapar Dari tadi udah bolak-balik Nanyain ini udah matang apa belum Ini Pak Su lagi makan Oke Eda Eda Setelah aku tadi udah selesai kerjaan di masak-masak Aku lagi nyantai Nah disini ada orang yang lagi minum kopi Sambil ngobrol-ngobrol Ini yang orang kerja di belakang Eda 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 yang kantor panuas lu Nah disini karena ada orang yang mesan indomie Sekarang aku lanjut masak indomie Itu tadi yang aku tumis itu bawang putih, bawang merah Baru aku masukkan cabai giling merah Udah kasih air langsung Setelah mendidih aku masukkan telur Dan indomie Nah disini biasanya Eda Eda Kita jual indomie itu satu porsinya Itu 10.000 rupiah Menurut kalian Itu mahal apa murah Eda Eda Komen di bawah ya Eda Eda Gimana pendapat kalian Dikarenakan kan menurutku Disini kalau indomie itu kita ecer Harganya 3.000 rupiah Nah telur itu 2.000 rupiah Disitu modal kita udah masuk 5.000 rupiah Kalau kita hitung-hitung dari minyak Gas Dan lain-lainnya Nah ini tadi aku masukkan Itu ada sawi manis Dan daun bawangnya Nah disini aku tambahin lagi ya Eda Eda Bumbu rahasia Yang biasanya aku pakai Kalau masak indomie Ini dia kelapa gonseng Jadi rasanya itu Kayak rasa rendang gitu Eda Eda indominya Ini biasanya aku ngasihnya itu Satu sendok teh Udah cukup untuk Satu porsi indomie Disini biasanya Yang makan indomie itu Sukanya yang pedas ya Eda Eda Jadi kita banyakin cabainya Oke ini indominya udah matang Sekarang aku matikan kompornya Dan langsung kita angkat Jadi alhamdulillah Ya Eda Eda Hari ini warung kita Agak lumayan rame Cuman tadi yang tadi pagi Itu aku lupa videoin Jadi aku ngerekamnya Sedapatnya aja Eda Eda Nah ini dia indomie Buatanku Eda Eda Yang biasa aku jual di warung Jadi rasanya itu Pasti beda ya Eda Eda Karena kita pakai Bumbu kelapa gonseng Nah sekarang aku antar dulu Itu pembelinya sudah menunggu Ini biasanya Udah langganan disini Makan indomie Biasanya kalau makan indomie itu Selalu pakai nasi Sekarang aku mau ngambil Nasinya dulu Eda Eda Nah tadi kalau biasanya Kita jual indomie Satu porsi itu Harganya 10 ribu Kalau pakai nasi Jadi 15 ribu Eda Eda Dikarenakan kan sekarang Beras itu mahal Jadi yang dulunya Waktu beras Enggak semahal sekarang Itu biasanya 13 ribu Kalau sama nasi Dikarenakan kan sekarang Beras lagi mahal Jadi satu porsi nasi Sama indomie itu 15 ribu Oke Eda Eda Disini aku dapat pesanan Disini ada yang Mesan Pop Ice Ini yang Rasa Oreo Ini aku mau lanjut Buatin dulu ya Eda Eda Biasanya Dalam satu Porsi Minuman Pop Ice itu Aku masukin Kurang lebih 3 sendok Gula Terus aku kasih Sedikit Susu Gental manis Yang putih Supaya ada Gurihnya gitu Eda Eda Dan aku masukin Es batu Secukupnya Dan disini Air juga Secukupnya Dan langsung Aku blender Nah disini Sambil menunggu Pop Ice Selesai Diblender Aku siap-siapin Dulu Cupnya Disini Aku kasih Di Pinggirnya Itu Susu Kental Coklat Eda Eda Dikarenakan Disini Aku belum ada Persediaan Topping Untuk Si Pop Ice Dikarenakan Aku masih Baru Empat hari Jualan Disini Eda Eda Diseling Ini Yang tadinya Aku Stelingnya Di belakang Kalau orang Minta Kopi Atau Manis Dingin Gitu Eda Eda Aku baru Jualan Pop Ice Sekitar Empat hari Jadi Aku pindahin Semua Barang-barang Aku Ke Steling Ini Supaya Kalau Ada orang Lewat Itu Ada Lihat Kita Jual Pop Mi Indomie Ipomie Dan Lain Lain Nah Disini Udah selesai Aku tadi Buah Pop Ice Eda Eda Setelah Aku duduk Agak Santai Ada lagi Yang Mesan Manis Dingin Ini Aku Buatin Dulu Jadi Alhamdulillah Hari Ini Pembeli Agak Lumayan Buat Eda Eda Semuanya Doain Supaya Warung Kita Laris Manis Biasanya Setelah Aku Taruh Disini Tehnya Itu Aku Rendam Disitu Eda Eda Enggak Langsung Aku Siram Ke Gelas Atau Ke Gulanya Jadi Langsung Ke Cangkir Yang Biru Dulu Supaya Tehnya Itu Lebih Keluar Eda Nah Ini Biasanya Kalau kita Buat Teh Manis Dingin Air Panas Itu Sekini Aja Eda Itu Kurang Lebih Yang Gak Sampai Setengah Gelas Gitu Eda Nah Ini Aku Lanjut Pecahin Es Batunya Es Batunya Itu Yang Aku Buat Sendiri Dan Kita Ecer Es Batu Biasanya Aku Jual Es Batu Itu 2000 Untuk Ukuran Gula Untuk Ukuran Plastik 1 Kilo Nah Ini Aku Mau Langsung Antar Dulu Nah Sekarang Eda Aku Ada Pesanan Lagi Disini Yang Mesan Lumayan Ya Eda Disini Kurang Lebih Kalau Enggak Salah 6 Gelas Ini Yang Mesan Yang Tadi Yang Duduk Tadi Waktu Agak Pagi Tadi Yang Rame Itu Nah Ini Karena Udah Siang Kan Agak Terik Mataharinya Jadi Ada Pesanan Lagi Disini Aku Buat Teh Manis Dingin Ada Tiga Pop Ice Ada Dua Teh Manis Panas Ada Satu Eda Jadi Alhamdulillah Ya Eda Untuk Pembeli Hari Ini Biasanya Kadang Eda Itu Sepi Kayak Semalam Itu Agak Sepi Aku Kadang Kalau Lagi Nunggu Pembeli Duduk Sambil Main HP Terkadang Aku Ngantuk Sampai Sampai Ngantuk HP Aku Terkadang Hampir Mau Jatuh Loh Eda Dari Tangan Aku Nah Disini Aku Jelasin Juga Ya Eda Eda Harga Ejernya Supaya Eda Eda Tau Juga Terkadang Biasanya Biasanya Disini Aku Jual Manis Dingin Satu Gelas 5.000 Nutrisari 5.000 Disini Teh Manis Panas Kalau Pake Cangkir Besar Seperti Ini Itu 4.000 Tapi Kalau Cangkir Yang Kecil Atau Gelas Yang Kecil Itu Biasanya Kita Jual 3.000 Jadi Disini Aku Pakai Cangkir Yang Hijau Ini Permintaan Dari Pembeli Jadi Dia Mau Yang Ini Supaya Katanya Tempatnya Lebih Besar Jadi Begini Kerjaanku Setiap Hari Mulai Dari Subuh Aku Bangun Jam 5 Itu Aku Udah Beberes Di Belakang Nyuci Piring Nyuci Baju Nyapu Warung Nah Setelah Itu Aku Biasanya Lanjut Masak Setelah Masak Aku Biasanya Agak Santai Bisa Lama In HP Nunggu Nunggu Pembeli Sambil Aku Ngedit Video Dan Malamnya Baru Aku Isi Suara Dari Video Ini Eda 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 Nah Ini Minumannya Udah Selesai Sekarang Aku Tinggal Antar Ke Belakang Disini Aku Sendiri Ya Eda Anak Anak Aku Lagi Tidur Siang Suami Lagi bikin narek jadi aku harus buru-buru mengantar ke belakang dan balik lagi ke warung takutnya nanti ada orang yang beli nah disini aku lanjut lagi ada pesanan dari bengkel sebelah ini ada pesan kopi jahe sama kopi luwak oke daida segitu dulu ya daily vlog dari aku hari ini terima kasih buat kalian yang udah ngikutin aku buat kalian yang belum subscribe jangan lupa ya kalian like, komen, share dan subscribe bye bye terima kasih eda eda assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati